bagi teman-teman yang memiliki lahan sempit atau tinggal di perkotaan ini dapat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kesayang kita yaitu Paiko Project pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk mengupdate olam hidroganik kami teman-teman bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman kali ini kami mengajak teman-teman untuk melihat atau update kolam hidroponik kami teman-teman yang di video-video sebelumnya kami mengkombinasi antara kolam ikan nila dan hidroganik kangkung teman-teman ini sekalian kami mau ngasih pakan ikan teman-teman ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan teman-teman yuk mari kita lihat sama-sama seperti apa keseruan ikan-ikan kami ya ya inilah ikan-ikan kami teman-teman ini sudah lapar ya sudah waktunya untuk kasih makan ini ya ragu sekali ikannya jadi ini sudah berumur kurang lebih 4 bulan teman-teman alhamdulillah ini sudah stabil walaupun dulu pada awal-awal kebar bibit ini ada kendala juga banyak bibit ikan nila yang mati teman-teman perutnya besar ataupun dengan insangnya merah teman-teman namun dengan berjalannya waktu kami lakukan terapi dan alhamdulillah masih banyak juga yang bertahan teman-teman jadi nanti ke depannya akan kami bagi ilmunya bagaimana kami menerapi ikan-ikan ini pada awal tebar dan alhamdulillah dapat berhasil dan banyak yang hidup teman-teman insyaallah akan kami buatkan video nanti ya ini ikan-ikan seperti ini teman-teman ikan nira merah kami bagi teman-teman yang memiliki lahan sempit ini dapat dijadikan referensi teman-teman untuk mendapatkan beberapa keuntungan teman-teman ini dapat memelihara ikan dan juga memelihara kangkung atau tanaman sayur lainnya teman-teman kebetulan ini yang kami tanam adalah kangkung dapat teman-teman perhatikan ini lihat kangkungnya teman-teman hijau sekali ini sudah sekitar 4 kali panen ini teman-teman ini sudah waktunya dipanen lagi tapi belum kami panen ya teman-teman ini bisa diperhatikan ini kangkungnya subur banget teman-teman ini kangkung organik yang dikasih makan dari mineral yang terkandung dalam kolam ikan nila ini teman-teman jadi sisa-sisa pakan dan juga dari kotoran ikannya teman-teman teman-teman juga kalau ingin melihat bagaimana cara untuk menginstalasi instalasi hidroganik ini dapat teman-teman lihat di video-video kami sebelumnya teman-teman jadi konsep budidaya ini adalah konsep budidaya terpadu teman-teman jadi dari kolam airnya akan kembali lagi ke kolam dan kotorannya akan juga menjadi nutrisi bagi kangkung atau sayuran yang kami tanam di pipa-pipa hidroganik ini teman-teman mungkin teman-teman belum familiar dengan hidroganik hidroganik itu sebenarnya sama dengan aquaponik teman-teman cuma di sini ini media tanam yang kami gunakan untuk kangkung ini adalah dari tanah teman-teman mungkin teman-teman juga bertanya-tanya sih apa sih bedanya dengan hidroponik kalau hidroponik itu menggunakan sistemnya pupuknya dari abemik atau pupuk kimia teman-teman dan kebanyakan itu medianya menggunakan rockwool sedangkan di hidroganik atau aquaponik ini kami menggunakan media yang mudah dijumpai dimanapun yaitu tanah teman-teman teman-teman bisa memadukan tanah dengan kotoran hewan ataupun juga dicampur dengan sekam teman-teman kami menyarankan dengan menggunakan sekam lapu atau sekam bakar juga bisa untuk mencampur tanahnya teman-teman supaya medianya tidak terlalu keras karena seperti ini teman-teman ini akarnya sudah masuk ke air teman-teman seperti ini jatuh teman-teman seperti ini ini subur sekali ini akarnya ini masuk ke dalam pipa jadi nutrisinya terserap di sini ini dari air kolam teman-teman ya seger sekali jadi teman-teman yang tinggal di perkotaan ini sangat cocok atau teman-teman yang memiliki lahan sempit ingin budidaya ikan sekaligus sayuran metode ini dapat dijadikan referensi teman-teman ya ya seperti ini ini kangkung di budidaya ini teman-teman dapat menggunakan sayuran apa saja teman-teman termasuk seperti yang kami pakai ini kangkung teman-teman juga bisa menanam bayam ataupun sawi atau juga daun bawang atau bawang merah juga bisa teman-teman atau juga pokcoy pokoknya sayur-sayuran yang lazim digunakan dalam budidaya hidroponik teman-teman dapat menggunakannya atau menanamnya di sistem akwaponik atau hidroganik seperti yang kami lakukan ini teman-teman jadi disini kami mendapatkan tiga keuntungan teman-teman yang pertama yaitu dapat protein dari ikan dan yang kedua dapat sayuran organik yang dinutrisi dari air kolam ini yang ketiga apabila kolam ini dikuras untuk memanen ikan maka airnya ini kami gunakan untuk menyirami tanaman teman-teman seperti ini ini apa markisa madu ini juga tidak pernah kami kupuk dengan pupuk kimia teman-teman karena kami ambilkan juga dari air kolam selain itu juga kami support juga dari pupuk-pupuk organik yang kami buat teman-teman barangkali teman-teman yang baru menemukan channel kami ingin berorganik teman-teman dapat melihat di playlist-playlist video kami di situ banyak kami membuat stimulan pupuk organik itu dapat teman-teman manfaatkan untuk berorganik untuk formulasi pupuk teman-teman jadi ini kami buat juga saluran yang nantinya ini belum kami tanami juga ya ini nanti di apa disini nanti air kolam kurasan akan mengalir ke sini teman-teman nah ini nanti kami tanami juga sayuran ataupun tanaman-tanaman lain nanti air kolamnya masuknya ke sini teman-teman ketika kolam itu dikuras nah seperti ini teman-teman ini di apa di belakang rumah kami ini dapat teman-teman perhatikan ini air kolam ini sudah 4 bulan tidak kami kuras teman-teman jadinya karena kami ini menggunakan sistem budidaya nila dengan sistem ras jadi dengan sistem filter kolam teman-teman jadi air kolam ini tidak perlu dikuras sampai ikan ini dipanen teman-teman baru nanti dikuras dipanen baru masukkan ikan lagi baru memasukkan air yang baru lagi teman-teman ini airnya masih jernih teman-teman dapat teman-teman perhatikan ini jernih ikannya rakus makannya dan juga ikannya gesit ini menandakan bahwa ikan-ikan ini sehat teman-teman makannya lahap dan juga berenangnya gesit ya Allah kan dirilah ini sekarang tidak ada yang mati teman-teman walaupun juga ada beberapa yang dari ukurannya tidak sama teman-teman ya ini dan ini apabila kangkung ini kami masukkan ke sini ini juga dimakan sama ikannya teman-teman ini juga dimakan sama ikannya kangkungnya akhirnya kadang-kadang kami kasih camilan berupa kangkung atau dalun talas teman-teman untuk camilan saja dan untuk makanan pokoknya ya kami gunakan pelet ini teman-teman kami temukan pelet yang tinggi protein biar ikannya cepat besar nah seperti ini teman-teman jadi jangan ragu kalau teman-teman suka ikan ingin memelihara ikan yang bisa dimakan ikan ilai ini jadi solusi teman-teman dan kami sarankan kalau dilihat keindahannya teman-teman bisa mencoba untuk bodhidaya ikan nila merah selain warnanya cantik juga rasanya gurih teman-teman jadi ini juga bisa dijadikan tempat refreshing keluarga di saat kita penat bekerja sambil memakan memakan ikan seperti ini sambil refreshing di rumah sendiri teman-teman jadi gak usah jauh-jauh kita refreshing di rumah saja bodhidaya ikan dan sayuran hidroganik jadi kalau jadi kalau ingin memasak ikan bisa langsung diserok seperti ini aja teman-teman bisa langsung diserok seperti ini aja sudah bisa teman-teman ini ini segini ini sudah ikannya sudah cukup besar ini sudah bisa ini untuk dikonsumsi teman-teman bisa untuk buka puasa nanti sore teman-teman inilah asiknya bodhidaya ikan dan sayuran dalam satu tempat kita sewaktu-waktu butuh lauk kita tinggal serok aja ikannya bisa untuk di konsumsi seperti ini ya ikan nila ini ada nila hitam juga ini inilah pembuangan kolam ikan nila kami teman-teman jadi disini kalau menguras ini air akan keluar dari sini lalu masuk ke parit sini ini yang berisi tanaman jadi tanaman kami itu di apa dapat nutrisi dari limbah dari kolam ini teman-teman makanya tadi di depan kami bilang bahwa kami mendapatkan tiga keuntungan dari bodhidaya ikan dan sayuran hidroganik ini teman-teman dapat protein dari ikan dapat sayuran juga dapat pupuk gratis dari kolam untuk menutrisi tanaman-tanaman kami di sekitar kolam seperti ini contohnya ini adalah emas hijau dari Indonesia ini tanaman yang kaya manfaat ini juga kami tanam di sekitaran kolam ini merupakan apa nutrisi cadangan bagi keluarga kami yaitu daun kelor teman-teman karena ini nutrisinya sangat bagus sekali daun kelor ya ini luar biasa salah satu kekayaan alam Indonesia yaitu daun kelor yang sangat terkenal di luar negeri walaupun di Indonesia ini agak di kesampingkan manfaatnya demikianlah teman-teman update instalasi hidroganik kami semoga ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti dukung dan tetap pantau channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya petani muda mari berkarya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati